Oke halo teman-teman, balik lagi di D&D Workshop ya Kalau selama ini kita kan sering ambil video di Malang Nah, di Malang itu adalah studio kami untuk bikin konten dan juga tutorial DIY ya Tapi untuk produksi, kita punya workshop di Jember Dan kebetulan kita lagi visit nih ya Ini ada project kecil-kecilan Dan saya rasa ini perlu saya liput ya Karena ada sesuatu yang unik di sini Jadi, kalau kalian lihat lemari baju ini seperti lemari baju yang pada umumnya ya Simple dan sederhana sekali Cuman, di sini user kami minta supaya diberi beberapa fitur Satu, untuk rak hijab Dan yang kedua, untuk diberi sedikit space untuk penyimpanan rahasia Nah, mungkin ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semuanya yang mau bikin lemari baju Atau kalian yang produksi interior Dan bingung nih, gimana caranya bikin tempat penyimpanan rahasia yang simple dan gak banyak makan biaya Oke ya Untuk HPL-nya, kita pakai punya karta Dengan kode CT5498T Ini afrikantik ya Ini Kalau kita aplikasikan secara luas seperti ini hasilnya Dan kita gak pakai kombinasi motif kayu yang lainnya Kita hanya memberi sentuhan sedikit warna abu-abu muda di sini Untuk kesan minimalisnya Jadi, di sini Untuk handle, kita pakai Handle aluminium yang panjang seperti ini ya Aluminium bar handle Oh iya Tempat kami ini ada di tepi jalan raya Jadi maklum ya Kalau banyak suara Klakson kendaraan Orang jualan bakso Jadi mohon maklum Oke ya, kita buka yang sini Kompartemennya seperti ini ya teman-teman ya Ini bisa untuk lipatan baju anak-anak Karena ukurannya kecil Lalu ini untuk hanger Hanger baju long dress ya Di sini Untuk tempat hijab Ini mak-mak nih pasti suka nih Nah, seperti ini ya Jadi nanti simple sekali Hijabnya digantung di dalam sini Dan secara rapi juga gak kelihatan ya Langsung dimasukkan seperti ini ya teman-teman Selanjutnya di sini ada laci-laci Nah, biasanya Kalau kita mau menyimpan dokumen-dokumen penting ya Kita kan taruh di laci nih Dan kalau ada orang jahat yang masuk ke rumah Itu gampang sekali ditebak ya teman-teman Gak peduli kalian sudah pasang kunci pun di sini Kalau yang namanya kunci untuk interior itu Gak ada fungsinya kalau menurut saya ya Diconkel pakai linggis atau pakai obeng gitu Udah lepas Jadi untuk sistem pengamanan sih Saya rasa untuk di lemari ya teman-teman Itu bukan menggunakan kunci harusnya Tapi gimana caranya dokumen itu tersembunyi dengan rapi Jadi lantai ini Sengaja gak dikasih kunci ya Karena kalau dikasih kunci ini kelihatan Kalau ini benar-benar ada kompartmen di bawahnya Jadi ini kita gak kasih kunci Kita langsung geser seperti ini Nah, kalian bisa simpan dokumen di dalamnya sini Ini ya Dan kita gak bikin satu Karena ini kan luas ya Kita bikin dua Oke, di sebelah sini ada kompartmen untuk Gantung baju ya Ini untuk baju-baju hem Lalu di sini untuk baju-baju lipatan yang besar Untuk orang dewasa Bisa di sini semua Nah, di sini juga ada kompartmennya Sama dengan yang samping Kalau kalian perhatikan Lantai ini lebih tinggi ya posisinya Dibandingkan lantai yang sini Karena apa? Ketika kita geser Lantai ini masuk di bawahnya lantai yang sini teman-teman Seperti ini Oke, jadi pintu ini Masuk ke bawahnya Sini ya Ke bawah papan yang ini Ya, sebenarnya simple sih Sederhana sekali Gimana caranya kita menyembunyikan kompartmen Supaya gak kelihatan seperti tempat penyimpanan teman-teman Jadi mungkin ya Di sini kalian kasih box sepatu Atau sandal gitu Itu akan jadi samar gitu Oke ya Untuk harga Kita patok di harga 2 juta setengah Per meter persegi Jadi ini kalau ukurannya 2 x 2 meter Ya 10 juta Untuk lemari dengan kualitas Seperti ini ya teman-teman Oke ya, saya rasa itu aja Video dari kami Kalau kalian pengen tanya-tanya Mengenai Berapa sih harganya Interior yang lain Atau kalian mau bikin kitchen set Atau kantor kalian mau bikin meja-meja resepsionis Bisa hubungi kami di Nomor yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi Oke, semoga videonya menginspirasi Dan jangan lupa untuk terus berkarya Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!